Intro Oke pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persoalan Gimana diketahui dari sebuah gambar jajar ginjang ABCD Kita gambar dulu ya A, B, C, D, dan garis tengahnya Disini ada titik P Nah diketahui dari soal tersebut Seperti gambar yang telah dibuat disini memiliki titik ABCD dan P Nah dari jajar ginjang ini Jadi pertanyaannya adalah Nah untuk yang soal B itu pertanyaannya berilah nama dua ruas garis yang berpotongan di titik P Ya di titik P ya di titik ini Berarti ruas garis yang berpotongan itu adalah si B, D, dan C Nah perlu kita ketahui konsep dari berpotongan itu bagaimana Misalkan ada dua garis L sama M Ya ini misalnya garis L Kemudian dia berpotongan itu yang bagaimana bisa disini, bisa disini, bisa disini, bisa disini Misalkan disini ada titik N Ya kan Sehingga ini berpotongan Ini berpotongan di titik N Nah ini yang ditanya dalam soal adalah yang berpotongan di titik P Sehingga disini Garis mana saja K itu Berarti ada dua Satu, dua Nah garis apa? Ini AC dan BD Sehingga Jawabannya adalah Ruas ya Ruas AC Dan ruas Dan Si BD Ya Ada dua ruas yang berpotongan di P Oke Begini itu saja dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax